Nah sekarang kita ngomong kalau tadi Matias Mucis dan anaknya, sekarang kedekatan ibu dan anak yang memang selalu menjadi hal yang paling menonjol dalam hubungan keluarga. Tapi jangan salah sejumlah selebriti pria ini rupanya tak kalah dekat dengan buah hati mereka, ini dia. Kalau seorang ibu yang menunjukkan kedekatannya dengan sang buah hati, tentunya itu sudah menjadi hal biasa yang sangat wajar. Tapi bagaimana bila kali ini justru para soamillah yang terlihat mesra dengan anak mereka masing-masing? Ya, berikut ini ada beberapa selebriti pria yang tidak ragu menunjukkan kasih sayangnya pada sang anak, yang kebanyakan masih sangat kecil. Hal tersebut biasanya ditunjukkan lewat berbagai foto dan video yang mereka posting di Instagram masing-masing. Mau tahu siapa saja? Check this out! Yang pertama, mantan vokalis Ben Samson. Bambang Reguna baru saja resmi menjadi seorang ayah, tepatnya pada tanggal 28 lalu. Istri Bams melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Eleanor Regiana Bukit. Bams pun menjadi salah satu ayah yang memamerkan rasa sayangnya pada sang bayi. Dalam sebuah foto, Bams terlihat sedang menggendong bayi Eleanor sambil menatapnya lembut. Dalam captionnya, Bams menulis, Latihan kedua menggendong Eleanor. Dek-dek kan? Good night my love and good night my friends. Selain itu, ada satu postingan lain yang menarik perhatian. Di mana, dua foto bayi Eleanor dibandingkan dengan foto Bams saat masih kecil. Dari foto tersebut, tampak kemiripan antara ayah dan anak ini. Selanjutnya, ada Marcel Siahaan. Yang pada tanggal 22 September lalu dikaruniai seorang anak laki lagi bernama Seth Ananda Siahaan. Marcel sering memamerkan kedekatannya dengan sang buah hati lewat beberapa video dan foto. Salah satunya, saat Marcel terlihat sedang mengajak bicara dan bercanda dengan putranya tersebut. Lucunya, babysat yang belum bisa bicara itu hanya merespon dengan membuka mulutnya. Di video lainnya, terlihat juga bagaimana Marcel begitu memperhatikan bayinya. Rupanya, pelantun lagu semusim ini memberikan pijatan-pijatan kecil setiap hari untuk sang buah hati. Setidaknya, itulah yang ditulis sang istri Rima Melati dalam video yang ia posting. Next, ada Tengku Wisnu yang juga sering terlihat begitu dekat dengan sang anak, Tengku Adam Al-Fatih. Dalam akun Instagramnya, terdapat sebuah foto di mana Wisnu menggendong putra pertamanya dengan hati-hati pada hari kelahiran sang anak. Ada pula, sebuah foto bayi Adam sedang tidur dan Wisnu berpose di sampingnya. Tidak hanya itu, Wisnu juga memposting sebuah foto saat dirinya menggendong sang bayi sambil tersenyum. Wisnu juga sempat memposting sebuah video singkat di mana dirinya mengajak bicara baby Adam. Pada 2 September lalu, pasangan Rian Delon dan Sahrena Gunawan dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Rizaka Dharmasitumeang. Kelahiran putra pertamanya ini tentu saja merupakan kebahagiaan bagi Rian Delon. Aktor ini menunjukkan rasa sayangnya pada bayi Rizaka seperti yang terlihat pada foto-foto di Instagramnya. Dalam sebuah foto terlihat, Rian Delon yang tersenyum sambil memejamkan mata berada di samping bayi Rizaka yang mengemaskan. Ada pula foto di mana dirinya dan sang bayi tertidur pulas di ranjang yang sama. Sebuah foto lain terlihat begitu lucu, di mana bayi Rizaka yang saat itu tertidur sambil tersenyum dikecup oleh Rian Delon. Di foto terakhir, pasangan ayah dan anak ini terlihat kompak saat mengenakan pakaian yang sama. Di foto tersebut, Rian Delon menggendong buah hatinya dengan hati-hati. Terakhir, ada pesepak bola Irfan Bahdim yang sering juga memposting momen-momen kedekatan dirinya dengan anak-anaknya di Instagram. Dalam sebuah video, terdengar suara Irfan yang meminta anak laki-lakinya, Kenji, untuk tersenyum. Bebi Kenji yang awalnya terlihat bingung akhirnya pun mengeluarkan suaranya. Anak Irfan Bahdim ini begitu tampan dengan mata berwarna abu seperti milik sang ayah. Bahkan, Irfan sampai menulis dalam captionnya, Ladies, be careful, he will seal your heart. Bahkan, tidak hanya dengan Kenji. Irfan pun sangat dekat dengan putri pertamanya, Kiyomi. Terlihat dalam sebuah foto, putri kecilnya itu sedang berdiri di atas panggung ayahnya. Untuk memberikan pijatan. Dalam sebuah video juga, terlihat Irfan dan Kiyomi berada dalam lorong yang merupakan perosotan. Are you ready? Yeah! Let's go! Let's go! Dan terakhir, ada foto lucu dari keluarga ini, di mana Irfan, Kiyomi, dan Kenji tidur saling bertumpuk. Well, itu tadi beberapa selebriti pria yang terlihat akrab dengan putra-putri mereka. Mengemas kan bukan? Oh, itu dia para selebriti pria yang kalau sudah punya anak, langsung foto selfie-nya sama anak yang terlihat bayi gitu ya. Sama anaknya, istrinya lewat. Benar. Abis ini kita bakal lihat foto-foto selfie-nya Cesar Gunawan sama baby-nya. Oh iya, udah berapa bulan sih? Udah 4 bulan ya. Udah lancar nih sampai persalinan. Oke, kita ngomongin soal es krim nih. Panas, ya kan? Tapi bukan buat dimakan sih. Makanya. Kalau buat dimakan, buat apaan dong? Oh, betul.